Budaya atau kebiasaan atau apapun di rumah ini yang selalu membukas dalam kehidupan kita Bahkan sampai di sekolah formal ya Misalnya ada, misalnya anak itu di rumah bagaimana Kemudian itu terbawa juga sampai di sekolah Atau memang sebaliknya, atau gimana Pak? Misalnya ada... Saling mendukung Saling mendukung ya? Iya, karena pendidikan di sekolah tidak ada di luar Pendidikan di sekolah lebih ke pengetahuan umum Selamat pagi, TBLOKERS Pagi, siang, sore, malam Selamat pagi, semangat pagi Pada sesi pendidikan ini Saya kan berbicara soal peran pendidikan bagi masyarakat kita Atau bagi bangsa Indonesia Atau bagi warga kita Yang hadir di sini sudah Ada seorang Pemerhati pendidikan Sekaligus pediat pendidikan Namanya Mbak Ati Laras Ati Namanya kami siapa? Siapa Mbak? Galuh Laras Ati Ati ini sopo sih di Laras Ati Mbak Galuh Laras Ati atau Mbak Ati ini Adalah salah satu Pegiat pendidikan Pemerhati pendidikan Dan beliau memiliki Sekolah Atau sekolah pendidikan Non-formal Atau tepatnya Sekolah Menurut saya pendidikan itu Agak keras mungkin suaranya Sebuah proses pembekalan buat anak-anak kita Supaya mereka siap menghadapi kehidupan ini Untuk kita siapkan mereka untuk bisa survive Nah kemudian kan sudah ada pendidikan sekolah Yang di sekolah formal Ada SD, SMP, SMA Itu bagaimana? Ya itu bagus itu Semua sudah diatur sedemikian Mereka punya pendidikan yang konsepnya Di dasar, menengah, atas Kemudian berada kelanjutan Tapi disini saya tongsen ke pendidikan yang di luar itu Oh di luar sekolah? Ya Emang masih perlu ya pendidikan di luar sekolah? Sangat Oh Kenapa ya? Karena pendidikan di dalam rumah itu kalau Di luar sekolah itu waktunya di rumah ya? Ya di luar sekolah Pendidikan di rumah itu buat saya menjadi dasar Dasar dari kita melangkah gitu Karena semua yang dimiliki oleh orang tua kan diwariskan kepada anak-anak Karena itu kalau mengingat kembali ke budaya Jawa itu Budaya tutur orang tua itu bagian dari pendidikan di rumah Yang sekarang mungkin kebanyakan mulai ditinggalkan Karena orang tua merasa kan udah seksolah kan gitu Jadi ya sudah kalau sudah sekolah sudah sekolah gitu Padahal di rumah itu sebenarnya banyak sekali yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya Bisa kasih contoh kan? Melalui budaya tutur ya Misalnya yang paling pokok itu pekerti Jadi kalau dari pengalaman saya dalam pendidikan bantim waktu kecil ya Saya diajar di rumah ungu, diajar di tata kereta dengan orang tua Kemudian itu menjadi dasar Dan kadang-kadang hal sederhana Seperti ibu saya masak itu terus ditaruh di mangkuk Terus di murung saya untuk diatur lagi ke tangga gitu Supaya mencici pemasangan ibu Itu kan pendidikan yang gak ada teori-nya Itu praktek langsung gitu Gak ada kurun-kurun ya ya? Gak ada Jadi itu membuka sampai sekarang Dan itu saya rasakan ketika kemarin Berapa tahun yang lalu ya Ada peristiwa gempal gitu ya Saya ingat ajaran ibu saya ini Yang saya tolongkan ke anak-anak saya Ketika saya merasa Anak-anak saya yang berbalik gitu Kemudian pada satu hari Jadi ada anak kecil juga waktu ke rumah saya yang budi Yang sudah merasakan dengan makhluk gitu Jadi itu hal dasar yang langsung tentang Melas asik dengan sesama gitu ya Itu salah satu contoh Kemudian yang lain tentang kealian, keterambilan hidup Masak, kemudian menanam-menanam, memadihara binatang gitu ya Jadi itu orang tua, meskipun itu sepertinya sekaya mulai Tapi buat saya itu luar biasa Karena Keterambilan-keterambilan itu Dan bekerti-bekerti yang diajarkan kepada saya waktu itu Ini menjadi pekerjaan saya sampai sekarang ini Yang bisa diaplikasikan Jadi pendidikan di rumah itu lebih ke hal yang bisa diaplikasikan langsung ke kehidupan seharian Kehidupan seharian mendatang gitu ya Nah, jadi kalau boleh saya garisbawahi adalah Bagaimana Katakanlah budaya atau kebiasaan atau apapun di rumah Ini yang selalu membekas dalam kehidupan kita Bahkan sampai di sekolah formal ya Misalnya ada Misalnya anak itu di rumah bagaimana Kemudian itu terbawa juga sampai di sekolah Atau memang sebariknya atau gimana? Misalnya ada Saling mendukung Saling mendukung ya? Iya Karena di pendidikan di sekolah tidak ada di rumah Pendidikan di sekolah lebih ke pengetahuan umum Dan pendidikan di rumah lebih kepada Batik dan keterampilan hidup Jadi kalau dua-duanya bisa berjalan bersama Sudah komplit gitu Oke Baik Kalau gitu Mbak Tik sekarang saya mau tanya Apa sih sebetulnya permasalahan Pendidikan kita ya Terhadap generasi kita di sekarang ini Misalnya ada generasi yang Sudah biasa sih Unggah bulunya sudah Kurang Kemudian ada yang lebih ke selfish Lebih kepada Budaya-budaya modern Yang cenderung meninggalkan Budaya-budaya kita Kalau pandangannya Mbak Tik gimana? Kalau saya sebenarnya memang udah Ini dalam keadaan darurat gitu ya Bok Caya Oh pendidikan kita bukan darurat ya? Maksudnya untuk yang tadi yang dibahas tentang muda ungu Atau apa Sekarang kita ya di jalan raya sudah Itu bagaimana orang tidak menghormati orang lain sudah kelihatan sekali dari Cara 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 berperilaku kita Jadi itu harus Dibenahi Kalau memang Di sekolah ada itu bagus Kalau tidak Dia harus beri rumah Bagaimana kita Punya tata trauma Di mana kita Berada gitu Nah Ini yang Sebenarnya Kepada Kepada Yang saya lakukan selama ini Buat Umur dari rumah Memang konsum ke itu Memang berkali Karena Kalau yang Pelajaran di sekolah Itu yang Biasanya memang Tidak semuanya bisa langsung Diaplikasikan Dengan kehidupan sehari-hari ya Tapi Kalau yang udah di rumah Itu yang Bisa membuat kita Lebih Lebih kuat gitu Kalau gitu Apa yang akan Mbak Ati sampaikan Kepada Para pendidik Di sekolah kan Kalau di sekolah itu kan Formal Ada guru Para pendidiknya Kemudian kalau di rumah Kepada Orang tua Itu apa Mbak Poin Apa yang penting ini Yang Tadi yang saya Sampaikan Kalau pada guru apa Kepada guru itu Kepada pendidikan formal Itu Kepada pendidikan formal Indonesia lah Katakanlah gitu Apa Mbak Ati yang sampaikan Kepada Pendidikan yang formal Ya kita harus mengikuti Perkembangan zaman sekarang Tanpa harus melupakan Identitas kita sendiri Jadi jangan terlalu Bermelor kepada Barat 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 Kepuatan identitas bangsa Juga harus Diberikan Nganasan yang Kuat gitu Nah ini Kalau Lebih dikuatkan lagi Oleh orang tua Apa Akan bagus kita Mencetak generasi Yang akan datang Karena Kalau kita nanti Biarkan ini terus Ya akan hilang Lama-lama Identitas kita akan hilang ya Iya Padahal Kalau kita bisa menjaga Identitas itu Ya kita Apapun Mengaruh dari luar Kita tidak akan Goyah ke sana ke mari Seperti yang Misalnya Karena punya pengalaman ya Saya Ketika umur 18 tahun Saya sudah pergi ke Jepang Hmm Jadi disitu saya melihat Anak mudanya di sana Itu Rambutnya sudah Udah Merah buling hijau Ya pokoknya Mereka sudah Kebarat-baratan Apakah saya lihat Tapi Sofren santunya Tidak ditinggalkan Saya pernah Tersesat waktu itu Jam 12 malam Saya ikut Pacara teh Apa Pacara minum teh Di sana Belajar Dan selesai sampai malam Itu pacara minum teh Juga tradisi Yang masih dijaga Gitu Saya lupa Alamat saya Dimana Dan saya Waktu itu Ada rasa takut Untuk Untuk anak muda Yang Dicacang Gitu Saya Masih Remaja Saya takut Terus Ketika saya nanya Alamat Dimana saya tinggal Mereka begitu Sopan Selitung Mengantar saya Sampai keempat Dengan 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 Sangat cokan Membuat saya Ternyata di sana Budaya tradisi itu Sangat di Apa ya Di Benerkuat Itu penggayanya sebagai gaya model ya, kalau di kita apa? Di sini ya, ada yang baik, ada yang baik Itu yang buat saya kecil tapi buat saya fungsi gitu ya Jadi artinya walaupun zaman berubah, kurikulum pendidikan boleh berganti Iya, tetapi kekuatan pendidikan atau kekuatan budaya menjadi dasar pendidikan bangsa harus diperkuat ya? Supaya bisa jadi diri sendiri, kita nggak goya ke sana Nggak ikut K-pop gitu, bareng-bareng ya Ikut nggak apa-apa, nggak ada salahnya Ikut boleh? Boleh, tapi jangan lupa cerita wayang, jangan lupa tari-tari jangka Oh gitu ya? Iya Kalau tiap pagi ketemu, hey Mami, Mami, hey Daddy Ngayongan saya Kan kalau kita lihat sekarang itu banyak anak-anak kecil sekarang yang nggak curi bahasa Inggris lah Supaya lebih kelihatan keren Jadi kalau ketemu, hey Mami, Mami, hey Daddy Iya, itu seperti itu kan Daripada anu, bunda, bu, bapak, suka kesantaran? Halo Ya, itu harus ini ya, kalau mau usaya, kita mau ajarkan anak belajar bahasa asing gitu ya Tapi jangan buat anak bimu Maksudnya? Maksudnya dia, misalnya saya punya anak orang Jawa gitu ya Ya, bahasa ibu saya Jawa, saya ajarkan anak saya bahasa Jawa halus Tapi nanti setelah dia umur 10-12 sudah mulai bisa belajar bahasa asing, saya ajarkan bahasa yang lain Tapi bahasa ibrunya? Kuat 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 Ya, tapi dengan bahasa halus itu secara tidak langsung, mereka sudah bisa memanahkan orang lain gitu Dan meskipun kadang-kadang, gue cuman kalau mereka nganteng, ya kadang-kadang Kira-kira gitu, tapi ya Itu dasar diri anak-anak itu paling tidak sama orang-orang, orang-orang Baik, ini menarik teman-teman sekalian Kalau itu bisa berbenturan nggak? Misalnya anak sekarang itu kan agak, nggak ya? Agak megah itu loh, kalau gue Oh mamanya, bahasa ibunya dia lebih seneng dengan Bahasa asing Bahasa asing Karena di sekolahnya kan di Apa? Gimana itu? Apa sekolahnya sih? Nah, gue apa? Itu kembali kepada orang tua sama sekolahnya sama Jadi ini dua-dua saling mendukung sebenarnya, Pak Jadi kalau di rumah ini dikuatkan dasarnya Di sekolah diberikan pengetahuan umumnya Sudah lengkap Tapi kalau nggak, bincang mati anak itu cuman ke arah terus gitu ya Rasanya ya gila Baik Eh, teman-teman di Blokers ini sebetulnya menarik ini Ngomongin soal pendidikan, saya mencatat ada beberapa hal Yang pertama adalah pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita Bahwa Dia Pendidikan secara umum Punya arti sebagai satu proses kehidupan dalam mengembangkan setiap individu Untuk dapat melangsungkan kehidupannya Artinya seorang individu itu harus mendapat pendidikan untuk kelangsungan hidupnya Dan tentu saja harus dengan identitas yang jelas Nah Teman-teman sekalian, Yogyakarta kekuatannya pada kebudayaan Kemudian sisi pendidikan kita berkembang menjadi global Ada banyak sekolah internasional Ada banyak sekolah-sekolah yang memiliki kurut umum dan standar internasional gitu Nah, jangan sampai pendidikan kita itu kehilangan jati diri Pendidikan kita sebagai bangsa Indonesia Terutama orang-orang warga Yogyakarta kehilangan jati diri Nah, bagaimana untuk menguatkan jati diri kita? Menurut Mbak Ati ya dari rumah Kultur kita diperkuat di rumah Sehingga anak itu memiliki bekal ketahanan yang kuat Sebelum dia masuk ke dalam dunia pendidikan formal Yang memiliki ilmu pengetahuan dan berbagai hal Nah, ini yang menjadi penting catatan kita adalah bagaimana menguatkan pendidikan Kita di rumah sebagai basis jati diri generasi muda kita Sebetulnya masih banyak yang harus diomongin ya Tapi, kita tunggu episode selanjutnya Salam sejahtera Selamat menikmati